Presiden RI Joko Widodo Rabu Siang memanggil Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk membahas sejumlah masalah termasuk tentang kesejahteraan personil TNI dan Polri, serta membahas rencana strategis keamanan nasional. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Marsiono Norman, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamanan Marsetio, Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal Ida Bagus Putu Dunia. Dengan Panglima, dan Kapolri, dan yang lainnya saya tadi menyampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana strategis TNI Polri, dan hal-hal yang berkaitan dengan rencana telat-elat pertahanan kita, dan juga yang berkaitan dengan kesejahteraan TNI Polri, baik yang berkaitan dengan perumahan, dan yang berkaitan dengan gaji, dan lain-lainnya. Selain membahas masalah kesejahteraan pelajuri TNI dan Polri, Jokowi mengatakan dalam pertemuan tersebut juga membahas keamanan negara, ekonomi, dan politik. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.